Deklarasi Ketubung Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir dalam deklarasi PSI menyinggung kelompok yang menjelek-jelekan Jokowi. Mungkin zaman sekarang nilai-nilai berubah ya. Saya ingat ada yang berpendapat bahwa yang penting, yang penting aku bisa, boleh, boleh. Saya tidak hormati mentor saya, boleh saya tidak balas budi guru saya, boleh saya tidak berterima kasih pada orang yang membesarkan karier saya. Ada sekarang sifat-sifat seperti itu, ada. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang yang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Teruskan saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu. Setelah maju-mundur isu putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto, hari ini Gibran muncul mendeklarasikan diri sebagai bakal cawa pres Prabowo di Pilpres 2024. Deklarasi di Stadion Indonesia Arena, kawasan GBK ini menjadi momen Gibran diperkenalkan ke publik. Lalu keduanya mendaftarkan diri ke KPU maju di Pilpres 2024. Dan secara resmi, kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia. Dan tadi ketua KPU menyatakan bahwa berkas kita setelah dinilai lengkap. Terima kasih. Calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan, sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Sebelumnya, sang adik yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, selasa malam mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Prabowo Gibran. Ketua Umum PSI, Kaisang Pengharap yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, menyebutkan organ relawan presiden hadir dalam deklarasi dukungan PSI untuk baca wapres Prabowo Subianto. Pernyataan Gibran ini memunculkan sinyal pengaruh dukungan Presiden Jokowi untuk pasangan Prabowo Gibran. Serta semua organ relawan Pak Presiden yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan siaran langsung ini melalui TikTok, Facebook, maupun Instagram. Kritik atas praktik dinasti politik mencuat di tengah majunya Gibran Raka Buming Raka, sang putra sulung Jokowi di Pilpres 2024. Setelah merestui karir politik sang anak, kini Jokowi membela anaknya dari tudingan dinasti politik. Jokowi mengklaim rakyat yang akan memilih bukan elit politik. Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tangkapan terkait, terkait ini Pak. Itu kan masyarakat yang menilai, masyarakat yang menilai. Dan dalam pemilihan pun, baik itu di Pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden. Itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Sejurus dengan Jokowi, pembelaan atas tudingan dinasti politik juga datang dari bakal capres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut dirinya juga berasal dari dinasti politik, dan mengklaim apa salahnya membangun dinasti politik bila ingin berbakti. Oh, dinasti, semua dinasti, bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Dusumo. Saya, paman saya, gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Ujian kritik pun datang dari Budayawan yang juga pendukung Jokowi, Butet, Kertara, Jasa. Butet mengaku prihatin, karir politik Gibrat dan Kaisang ada unsur pemaksaan. Bahkan Butet menilai jabatan politik itu didapat dalam waktu cepat. Bahkan keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu, itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Saya, karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan. Eleng. Eleng sangkan paraneng dumadi, karena melek, kui, ngendong, lali. Saya masih berharap, masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta memujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Peneliti politik Yusof Ishak Institut, Made Supriyatna menyebut, Jokowi berperan hiperaktif untuk meneruskan kepemimpinannya. Bahkan ia menilai proses yang terjadi telah dalam desain Jokowi. Kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy? Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa? Dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Peluang masuknya Gibran dalam kontestasi pilpres dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang ketuanya merupakan paman dari Gibran. Putusan MK membuat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mengikuti pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Tim Liputan Kompas TV Saudara Prabu Subianto dan Gibran Rakebuming Raka akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Rabu Siang setelah PSI yang diketuai oleh Putra Bungsu Presiden dan Adik Gibran ikut mendeklarasikan pasangan Prabu Gibran. Benarkah ada relasi keluarga Jokowi dalam pasangan Prabu Gibran? Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Mada Supriyat akan menganalisisnya dan sudah hadir bersama kami. Selamat malam, Bli Mada. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bli, kalau kita bicara soal Pak Prabu dan Gibran yang akhirnya deklarasi dan daftar ke KPU, Anda melihat ini sudah terprediksi sejak awal atau ini kejutan di pemilu kali ini? Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ini sesuatu yang sudah didesain dan menurut saya ya kita, apa namanya, kita berharap, banyak orang berharap bahwa ini tidak terjadi. Dan saya melihat bahwa sentimen negatif sudah terkumpul sekarang, dimana-mana saya mendengar itu saya berbicara dengan banyak orang, dengan banyak kalangan, tidak hanya dari kalangan civil society yang kebetulan bersama saya pada hari-hari terakhir ini. Tapi juga dari kalangan orang-orang biasa, orang-orang sederhana, para petani, petani-petani yang di pasar. Saya melihat bahwa sentimen itu negatif. Tetapi saya kira mereka melakukan ini, itu mereka percaya bahwa dengan kampanye, dengan campaigning yang bagus, itu mereka akan bisa memenangkan pemilihan ini. Bisa mengubah persepsi publik tentang politik dinasti ini. Dan saya kira itu tidak, apa namanya, hal itu tidak, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Anda pergi dimana saja, dimana saja, saya mendapat laporan dari Kupang, saya mendapat laporan dari Bali, saya mendapat laporan dari Keremanthan, dan kebetulan ada beberapa teman di daerah yang berkumpul dengan saya di sini. Gambar PSI dengan Kaisang dan Presiden Jokowi, Jokowiisme, itu ada di mana-mana, di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya, PSI yang berubah dari partai sederhana, partai anak-anak muda yang kelas menengah perkotaan yang idealis, terus kemudian sekarang mampu menggrontorkan begitu banyak uang. Karena ini persoalan uang, ini persoalan financing the political parties, yang tidak pernah diatur dalam politik kita. Dan kalau kita lihat itu begitu masif, begitu masif kampanye mereka. Dan saya yakin apakah ini tidak akan mempengaruhi opini publik, saya berkeyakinan itu mampu. Dan saya sangat ingin tahu sebenarnya siapa konsultan di balik ini. Bukan orang Indonesia, seperti kita tahu, ada banyak pemain-pemain asing yang berada di balik kampanye-kampanye. Bli, kalau semalam Kaisang, yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, yang juga adik Gibran ini menyebut, relawan Jokowi juga hadir saat deklarasi. Anda ini melihat bentuk all out atau kesungguhan dari Pak Jokowi atau gimana? Ya, relawan itu selalu ada. Sejak Jokowi, saya kebetulan sedang melakukan penelitian ini dan sedang menulis ini. Relawan itu ada sejak pemilihan Jokowi menjadi gubernur. Dan kemudian 2010-2014 dipakai secara efektif untuk menjadi relawan. Tetapi struktur relawan ini berubah dari masa ke masa. Saya berani mengatakan bahwa sekarang rela demi cuan. Itulah para relawan. Dimana-mana? Mereka adalah political contractor, basically. Pada dasarnya, para relawan sekarang adalah political contractor. Tidak ada lagi orang yang mau bekerja secara sukarela untuk politik karena memperjuangkan idealisme tertentu. Dan ketika semua berakhir dengan dinasti seperti begini, tidak ada lagi orang yang mau membela tanpa ada sesuatu reward di baliknya. Dan orang melihat itu. Dan selama 10 tahun terakhir ini, bagaimana mereka mendapat jabatan komisaris dan kemudian mendapat jabatan menteri, itu sangat sekali kelihatan bahwa ada reward untuk menjadi relawan. Dwi, tadi Anda katakan ada reward untuk menjadi relawan. Ada relawan yang kemudian awalnya mendukung Pak Jokowi, relawan Jokowi, kemudian diwariskan menjadi relawannya Gibran sekarang. Tapi ada juga relawan yang kemudian setelah Gibran mendeklarasikan diri menjadi pendamping Pak Prabowo, kemudian menyatakan kekecewaannya dan juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini? Sama saja. Ada beberapa. Tetapi di balik mereka bekerja itu, saya kira normal bahwa mereka mengharap satu jabatan politik, satu pengaruh politik, kemudian satu karir politik di dalam pemerintahan, atau mungkin satu karir ekonomi. Semua mengharapkan seperti begitu. Karena pelajaran dari relawan yang berbeda sekali dari pada partai politik. Saya masih sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya pada partai politik. Karena partai politik dibangun atas dasar ideologi. Partai politik seburuk-buruknya partai politik. Itu mereka punya accountability. Anda mau minta accountability dari mana terhadap perlawan? Tidak ada. Politisi yang ada di DPR, yang ada di partai politik, Anda bisa tinggal mengatakan bahwa jangan pilih partai ini. Karena banyak politisinya busuk. Anu sekali, apa namanya, normal sekali dalam demokrasi. Sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya bahwa partai politik itu penting. Bli, ada yang kemudian berpendapat politik harus dipisahkan dari etika. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDI Perjuangan? Politik harus dipisahkan dari etika. Saya sendiri mengatakan politik soft numeral. Politik itu tidak ada etik. Ini sesuatu yang umum di politik. Politik is a war. Satu perang. Jadi, Anda mau pakai persiwa apa saja, tetapi, oh tetap, kembali lagi. Saya menulis di proyek Multatuli tentang Gibran. Saya menulis ada doktrin Gibran, yang mungkin juga doktrinnya Jokowi. Biar rakyat memilih, katanya begitunya. Ya, benar, rakyat memilih dengan segala macam cara. Tetapi, kalau seandainya satu pihak punya duit yang sangat tidak terbatas. Tidak terbatas untuk mempengaruhi publik, untuk mampu menyewa orang, untuk mempengaruhi publik, untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dia. Saya akan punya artikel keluar di East Asia Forum tahun, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan, tentang bagaimana approval rating Jokowi itu menjadi sangat tinggi. Karena tidak ada oposisi lagi. Tidak ada oposisi lagi. Jadi, tidak ada oposisi lagi, semua narasi itu di-engineer oleh dia sendiri. Ya, karena tidak ada oposisi, tidak ada suara lain. Dan orang-orang terpaksa akhirnya menerima menerlani itu semua. Approval ratingnya menjadi sangat tinggi. Ya, karena itu. Ya, jadi ini kemudian yang menyebabkan Anda sempat mengatakan approval rating terhadap Pak Jokowi itu adalah sebuah ilusi. Karena memang tidak ada lagi oposisinya. Karena tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi narasi lain, tidak ada lagi data pembanding lain. Dan lewat approval rating itu kemudian Pak Prabowo, kemudian Anda menilai berusaha meraih suara pendukung Pak Jokowi. Ya, betul. Dan itu sekarang kan menempel terus. Apa-apa gitu ya. Kalau Anda lihat, tidak usah keluar. Keluar saja dari Anda ke jalan dan Anda lihat sepanduk. Bagaimana sepanduknya PSI sekarang. Seolah-olah dia adalah partai yang mayoritas. Seolah-olah PSI sekarang adalah seolah-olah partai yang berkuasa. Memiliki kursi terbanyak di PR. Kemudian partai ini masuk di PR pun tidak. Tapi sekarang dengan kampanye seperti begini, orang akan terpengaruh. Ya, belum lagi operasi yang lain. Ya, itu kita bisa, itu topik yang lain lagi. Bli, Anda melihat seperti apa sebetulnya hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Kenapa kemudian terlihat ada kegambangan PDIP untuk menyatakan berseberangan dengan Pak Jokowi? Karena sekarang jelas-jelas ada Gibran di sana yang sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan. Saya kira mereka harus hati-hati. Karena yang mereka lawan adalah orang yang incumbent. Orang yang berkuasa. Orang yang memiliki apa saja. Bisa membuat apa saja. Jadi mereka secara logis itu mengambil jalan, oke gak usah gas pola. Saya mendengar gerenengan di bawah dari kader-kader mereka dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak menarik kontras dengan Pak Jokowi? Mengapa kita tidak menjadi oposisi saja? Tapi kayaknya di dalam, di kalangan elit PDIP sendiri masih gamak. Mereka tidak ingin berusaha untuk sesuatu yang penting. Mereka percaya bahwa mereka punya grace route. Punya kader yang sampai ke bawah dan mampu menandingi kampanyenya Prabowo, Gibran, dan Jokowi nanti. Ya saya gak meragukan itu. Karena saya tahu bahwa mereka tidak punya juga uang sebanyak yang dipunyai oleh Triumvirat ini. Oke. Bli, kalau kita lihat belakangan ada banyak laporan yang masuk ke KPK. Kemudian sampai dari mulai Pak Jokowi, Gibran, kemudian Kaesang, sampai Anwar Usman juga ikut dilaporkan. Anda melihat ada gerakan yang memang ini murni dari rakyat yang kecewa kemudian melaporkan? Ataukah memang ada pihak perlawanan yang kemudian menggerakkan laporan ini? Oposisi sangat lemah. Dan kita berada dalam posisi, dalam pemilihan umum sekarang ya. Jadi setiap orang itu berusaha untuk melakukan politiking satu sama lain. Kita tidak tahu. Dan sejauh yang saya tahu itu tidak datang dari kelompok civil society. Jangan datang dari kelompok-kelompok NGO atau kelompok-kelompok aktivis. Kelompok-kelompok aktivis itu memilih cara lain. Tidak melakukan legitasi gitu ya. Ya kemungkinan besar datang dari lawan politiknya sendiri dan lain sebagainya. Itu proses normal. Ya namanya juga orang berpolitik ya. Orang melakukan politiking. Dan ini adalah campaign season gitu ya. Mendekati campaign season. Ini musim kembangnya. Jadi apapun bisa terjadi. Ya untuk mengalahkan pihak lawan. Menurut saya itu proses yang normal aja. Baik. Termasuk soal pernyataan Gibran ketika kemudian deklarasi menyatakan Pak Prabowo tenang saya ada di sini. Itu bagaimana Anda menerjemahkan itu? Sangat confidence. Dan kita tahu lah dari mana asal confidence-nya itu gitu ya. Sangat-sangat confidence. Dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa misalnya. Kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan keuangan. Saya percaya itu. Karena saya melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Baik. Terima kasih Beli Madya sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Malam sehat-sehat selalu. Ya.